Yang kedua, kata Nabi SAW, jangan jadikan kuburanku sebagai Eid. Eid dalam bahasa Arab, Eid adalah dari sesuatu yang diulang-ulang. Ada Ya'udu, iaitu sesuatu yang diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang. Sehingga Eid dalam Islam ada dua, namanya Eid. Al-Eid, Al-Azzamani, dan Al-Eid, Al-Makani. Yaitu Eid berkaitan dengan waktu, waktu, zaman, dan Eid berkaitan dengan tempat. Tempat atau lokasi. Ini contohnya apa? Contoh, Idul Fitri sampai apa? Idul Adha. Idul Fitri, contohnya Idul Adha. Kenapa? Karena berulang-ulang, orang-orang beribadah pada dua hari tersebut. Solat Eid, setiap tahun sekali. Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. Ada pun yang berkaitan dengan Idul Makani, seperti kata para ulama, tempat-tempat yang diatangi berulang-ulang, secara temporer, berulang-ulang, untuk melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Kata para ulama, di antara Eid Makani, seperti Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Terus apa lagi? Arafah, Muzdalifah, Minah, apa lagi? Masjid Al-Aqsa, ya. Masjid Al-Aqsa. Intinya, ini disebut dengan Idul Makani. Karena tempat-tempat inilah yang diulang-ulang ditangi oleh kaum muslimin, terutama di musim haji, Masjid Nabawi, Arafah, Muzdalifah. Ini disebut Idul Makani. Jadi, makna Id, Saknabi mengatakan, janganlah kalian menjadikan kuburanku ini sebagai Id. Zamani atau Id apa? Makani. Baik. Baik! Baik. Baik!